NSHBA Season 357, Sia Guhong, Raja Sia Longchen berhenti minum, dan cincin Tuhan bergetar, membuka dunia, seperti mulut yang menelan langit, dengan gila menyerap api kehampaan. Api kekosongan yang dihancurkan oleh iblis batin Longchen ditelan seperti semburan. Ketika mereka melihat pemandangan ini, banyak orang terkejut. Api kehampaan dapat melahap 10.000 api, tetapi seseorang dapat melahap nyala kehampaan, apa yang terjadi dengan dunia ini. Api yang melahap sebenarnya ditelan oleh Longchen. Adegan ini hampir membuat banyak orang gila, yang menumbangkan kognisi mereka. Idiot bodoh, nyala apiku, kamu bisa menelannya. Ada raungan dari langit, dan dengan raungannya, nyala api yang dilahap oleh Longchen dengan cepat mengembun dan sepertinya meledak. Cincin ilahi Longchen. Om. Tapi segera raungannya terputus, dan biji teratai emas muncul di cincin dewa Longchen. Pada biji teratai emas, cahaya ilahi menerangi dunia, dan nyala kekosongan diterangi oleh cahaya ilahi. Apa? Api Yansu terkejut. Hal yang paling menakutkan adalah cahaya suci yang dipancarkan dari biji teratai emas menerangi langit dan bumi, dunia gelap, dan mereproduksi cahaya. Kekuatan gelap api Yansu dihilangkan. Longchen, kamu tunggu aku. Api Yansu zi mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, dan tiba-tiba api hitam tersebar di langit. Namun, meskipun api hitam menghilang dengan sangat cepat, banyak diantaranya dikumpulkan oleh Longchen. Longchen menyingkirkan api kehampaan yang tersebar di antara langit dan bumi, dan guntur muncul di bawah kakinya, dan dia akan pergi. Tiba-tiba, dunia berbalik, matanya menjadi gelap, semangatnya tidak lagi mendengarkan dominasi, dan dia pingsan dalam keadaan koma. Selesai. Sebelum Longchen koma, dia punya ide. Setelah serangkaian pertempuran, Longchen kehabisan minyak, dan baru saja dikendalikan oleh iblis. Dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali kendali, dan kekuatan mentalnya telah ditarik terlalu jauh. Dia juga tahu bahwa dia sangat cerewet, jadi dia harus segera pergi dan mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Tapi siapa tahu, cerukannya terlalu serius. Saat ini, dia pingsan dan menjadi anak domba yang akan disembeli. Banyak orang akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Huss. Benar saja, Longchen jatuh dari udara, api jiwa sedang sekarat, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menembak pada saat yang sama dan bergegas ke Longchen. Di antara pembangkit tenaga listrik, ada ras manusia, monster, setan, dan dunia bawah. Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke Longchen, beberapa untuk membunuh Longchen, dan beberapa untuk mencari nafkah. Siapa yang berani menyakitinya? Pada saat ini, teriakan dingin datang, langit dan bumi bergetar hebat, dan paksaan tertinggi memancar, bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir dunia merasakan jiwa mereka bergetar dan tidak berani bergerak. Tekanan Tuhan Orang-orang ngeri karena ada kekuatan besar di alam para dewa. Menguasai Yu King Suan, yang bergegas keluar dan hendak menyetubuhi Longchen, sangat terkejut ketika dia mendengar suara itu, dan air mata menggenang di matanya. Di bawah kehampaan yang gemetar, seorang lelaki tua berpakaian putih dan membawa pedang panjang muncul. Begitu dia muncul, orang-orang kuat yang bergegas ke Longchen semuanya dipantulkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Orang itu tidak lain adalah Master Sekte Yan Tian Senzong, Master Yu King Suan, dan Maha Kuasa Tingkat Dewa, Dong Fang Zichu. Panggilan Pada hari pertama kemunculan pertama Dong Fang Zi, pembangkit tenaga listrik yang bergegas menuju Longchen mendengus, tetapi merasa bahwa mereka dipantulkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Di depan pembangkit tenaga dari Divine Venerable Realm, mereka tampak begitu tidak berarti dan tidak berani melahirkan mereka. Sedikit perlawanan Pusat Kekuatan Divine Venerable Realm adalah kekuatan teratas di dunia ini. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya belum pernah melihat tingkat keberadaan seperti itu sepanjang hidup mereka. Sekarang Dong Fang Zichu muncul, banyak orang memandangnya dengan kagum. Dong Fang Zichu mengulurkan tangan dan meraih Longchen, tetapi tepat ketika tangannya hendak menyentuh Longchen, tiba-tiba sebuah tangan besar yang kuat meraih Longchen terlebih dahulu. Apa? Orang-orang kaget karena ada yang berani merampok seseorang di depan Dong Fang Zichu. Mereka yang tidak bisa terpengaruh oleh paksaan para dewa, saya khawatir mereka juga kekuatan para dewa, bukan? Orang-orang memandangi pria itu dan melihat bahwa pria itu tinggi dan tinggi, mengenakan jubah kuning, mahkota emas, dan sabuk diok yang tergantung di pinggangnya. Dia berdiri di sana, menyebabkan banyak orang memiliki keinginan untuk berlutut dan menyembah, dan orang tidak dapat menahan keterkejutannya. Maha kuasa yang mana ini? Senior. Yu King Suan terkejut dan bahagia saat melihat lelaki tua itu. Orang tua itu tidak lain adalah orang tua yang sedang minum dengan Longchen di istana Dionisian. Dia memiliki semangat seorang kaisar. Dia tidak bisa memikirkan tuannya dan lelaki tua ini. Mari kita selamatkan Longchen bersama. Kakak Gu Hong, lama tidak bertemu. Ketika dia melihat lelaki tua itu, Dong Fang Zichu sedikit terkejut, lalu dia berkata dengan kepalan tangan. Memang sudah lama sekali, pria tua itu mengangguk. Dong Fang Zichu tersenyum sedikit dan berkata, adik laki-laki ini telah menyelamatkan nyawa muridku, jadi Zichu bergerak. Saya tidak berpikir Anda ada di sini untuk menyelamatkan adik laki-laki ini. Jika saya tahu bahwa saudara Gu Hong ada di sini, saya tidak akan pernah menjadi jelek. Petik 2 Gu Hong, iya Tuhan, dia pasti Siya Gu Hong, Raja Kerajaan Siya Agung di zaman kuno, kan? Seseorang berseru. Dikatakan bahwa keluarga Kerajaan Daksia, mewarisi jalan besar langit dan bumi dan makmur, adalah salah satu dari sepuluh artefak besar yang kacau, pewaris Daksialong. Bukankah dikatakan bahwa Siya Gu Hong sudah mati, bersama dengan Kerajaan Siya Agungnya, apakah kamu membuat kesalahan? Kamu tidak mungkin salah, darah keluarga Kerajaan Daksia adalah garis keturunan yang paling mulia. Penindasan garis keturunan semacam ini tidak dapat ditiru. Pembangkit tenaga generasi tua yang tak terhitung jumlahnya, menatap lelaki tua berjubah kuning itu, berbisik sejenak. Mata penuh kejutan. Siya Gu Hong adalah Raja Terakhir dari Kerajaan Siya Agung. Dalam sejarah umat manusia, dia adalah eksistensi yang terkenal. Dia bertarung di dunia lain, membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya di luar dunia, dan membuat prestasi abadi. Jadi dalam sejarah umat manusia, ada halaman mulia tentang dirinya. Kemudian, ketika Kerajaan Siya Agung jatuh, dia juga menghilang. Orang mengira dia sudah mati. Banyak orang menghela nafas dan menghela nafas. Tidak tahu gelombang bahwa dia masih hidup dan di sini saat ini, sulit dipercaya. Siya Gu Hong memandang Dongfang Sichu dan berkata, adik laki-laki ini, saya adalah teman minum dan teman saya selama setahun. Sekarang dia terluka, saya pikir paling tepat bagi saya untuk membawanya kembali ke istana Dionysus untuk perawatan. Bagaimana menurutmu? Petik 2 Dongfang Sichu tersenyum tipis dan berkata, tentu saja, sama saja apakah kembali ke istana Dionysus atau datang ke sekte ilahi yantianku. Saya percaya bahwa tidak ada yang bisa menyakitinya. Anggur di istana Dionysus memiliki kekuatan besar dan lebih cocok untuk penyembuhan. Tentunya lebih cocok pergi ke istana Dionysus. Petik 2 Dongfang Sichu lembut dan anggun, membuat orang merasa seperti pria yang rendah hati. Sepertinya tidak ada yang akan membuatnya marah. Dia bermartabat dan menghormati yang kuat, tetapi tidak ada udara yang membuat orang merasa sangat nyaman. Jika itu masalahnya, maka selamat tinggal. Siya Gu Hong mengepalkan tinjunya sedikit, lalu sedikit menganggup ke arah Yu King Suan di kejauhan dan menghilang dari pandangan semua orang bersama Long Chen. Bab 3562 Akibat Melihat Long Chen dibawa pergi, saya tidak tahu mengapa. Yu King Suan tiba-tiba merasa hampa dan dia merasa seperti kehilangan jiwanya ketika dia tidak bisa melihatnya. Yu King Suan memandang Dongfang Sichu, Tuan, aku. Apakah kamu ingin merawat Long Chen? Dongfang Sichu tersenyum, seolah melihat melalui pikiran Yu King Suan. Yu King Suan sedikit tersipu. Long Chen bekerja keras untuknya berkali-kali. Di bawah kendali Palace Master of Raging Flames, dia tidak ragu untuk menjelma sebagai iblis. Bahkan manusia besi akan tergerak oleh pengorbanan semacam ini. Yu King Suan tidak mengkhawatirkan Long Chen, dia ingin menjaga Long Chen sampai dia bangun, sehingga dia bisa merasa lebih nyaman. Sebenarnya, jauh di lubuk hati Yu King Suan, dia ingin selalu berada di sisi Long Chen. Melalui hari-hari bergaul ini, dia merasa sangat hangat dengan Long Chen. Anak bodoh, kalau hubungannya sudah lama, bagaimana bisa pagi dan sore? Jalan kultivasi adalah tujuan yang sama, dan orang yang bisa berdiri di puncak dunia tidak peduli saat ini. Jika Anda tidak bisa berdiri setinggi itu, Anda hanya bisa dihancurkan dengan kejam oleh orang lain, dan Anda tidak bisa aman, bagaimana Anda bisa akur? Kali ini saya ceroboh untuk guru saya. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan menjadi sasaran keturunan Yansu. Setelah kembali kali ini, Anda harus segera mundur dan membangkitkan penglihatan pelangi secepat mungkin. Hanya ketika penglihatan pelangi terbangun, nyala api kekosongan tidak akan terlalu menekan Anda. Bahkan jika Anda tidak cocok, Anda dapat melarikan diri. Kali ini terlalu berbahaya. Saya turut bersedih. Dongfang Zichu menghela nafas. Tuan, ini adalah ketidakmampuan magang dan aib orang tuamu. Yu King Xuan buru-buru berkata ketika dia melihat tuannya menyalahkan dirinya sendiri. Ayo pergi, jangan bicarakan ini, kembali dulu, lain kali kamu punya kesempatan, aku ingin berterima kasih kepada adik laki-laki ini untuk gurunya. Dongfang Zichu berkata, Setelah selesai berbicara, dia membawa Yu King Xuan pergi. Ketika Yu King Xuan pergi, matanya penuh dengan kengganan, dan pada akhirnya, dia harus mengikuti tuannya untuk pergi. Long Chen pergi, Yu King Xuan juga pergi, bumi hancur, kerak bumi ditembus, langit penuh lubang, dan api hitam masih menyala, seperti mata setan, menatap bumi, menakutkan. Banyak orang kuat telah bergegas ke medan perang. Mereka mencari pecahan dari beberapa artefak, karena dalam pertempuran barusan, banyak artefak alam yang rusak, dan pecahannya juga merupakan bahan yang sangat berharga. Menemukan satu sama dengan menghasilkan sedikit uang. Hanya saja sebagian besar pembangkit tenaga listrik ini tidak berada di arus utama. Pembangkit tenaga yang sebenarnya tidak meremehkan hal-hal ini. Karena begitu artefak alam hancur, keilahian akan hilang, dan kemudian untuk membuat senjata, paling banyak hanya bisa membuat senjata kerajaan. Bagi sebagian orang kuat dengan latar belakang yang dalam, itu adalah sampah. Namun, masih ada beberapa jenius yang kuat yang bergegas ke medan perang. Mereka tidak datang untuk mengambil bagian, tetapi untuk merasakan paksaan yang menakutkan di medan perang. Feng Xiang juga memasuki medan perang, tetapi dia tidak berani pergi ke inti medan perang, karena sisa keinginan di sana dapat menghancurkan jiwanya, belum lagi dia, bahkan pembangkit tenaga listrik dari mendiang raja kerajaan tidak akan berani. Jadilah di dalamnya. Ini adalah perang yang menghancurkan dunia, pemandangan yang belum pernah dilihat banyak orang seumur hidup mereka. Melihat api yang masih menyala di medan perang, orang masih tidak percaya. Bagaimana perasaanmu? Ayah Feng Xiang, berdiri di samping Feng Xiang, memandangi medan perang yang tak terbatas. Terima kasih ayah, jika bukan karena kamu, aku mungkin sudah menghilang dari dunia ini seperti Zhao Mingzuan, Wu Yang dan lainnya. Ayah, anak itu tahu itu salah. Feng Xiang selesai berbicara dan berlutut menghadap ayahnya. Dia membenturkan kepalanya ke tanah dan dengan tulus meminta maaf. Hidupnya diberikan kepadanya oleh ayahnya. Jika ayahnya tidak merampas statusnya sebagai putra penguasa kota, dia pasti akan bergabung dengan Zhao Mingzuan, Wu Yang, dan lainnya untuk menyerang Long Chen. Dan kekuatan Long Chen, dia juga melihat, membunuhnya tidak berbeda dengan menghancurkan semut. Yang paling membuatnya takut adalah jika dia benar-benar berpartisipasi dalam serangan terhadap Long Chen, Long Chen dan Qi Hong tidak akan berbelas kasih, dan tidak hanya dia, tetapi seluruh provinsi Long Yan akan mati. Termasuk orang tua dan kerabatnya, semua orang di provinsi Long Yan akan dihancurkan. Jika ayahnya tidak mengusirnya dari rumah dan membuatnya tenang, dia mungkin tidak akan menyelamatkan Yu Qingzuan. Dia menyelamatkan Yu Qingzuan, sebenarnya, dia menyelamatkannya, dan bahkan kerabatnya. Sekarang melihat kembali ke masa lalu, Feng Xiang merasa malu. Dia baru sekarang mengerti niat baik ayahnya. Dia telah melihat semuanya, dan dia dibutakan oleh keras kepala dan kesombongan. Dia hampir bunuh diri dan mempengaruhi semua orang. Men, saat ini, dia malu dan berharap dia bisa menemukan celah untuk menggali. Anak baik, kamu bisa memahami niat menjadi seorang ayah. Kamu bisa menembus rintangan dan melihat kebijaksanaan, dan kamu sangat bersyukur sebagai seorang ayah. Sebagai seorang kultifator, karena kekuatannya yang kuat, dia membuat penutup mata dan menutupi matanya. Dari hidup sampai mati, dia tidak mengerti rasa hormat dan syukur. Dia pikir dia memiliki kekuatan, dan dengan latar belakangnya, dia bisa melanggar hukum, tetapi dia tidak tahu bahwa ada orang di luar. Ada hari di luar sana. Ayah Feng Siang menarik Feng Siang dengan ekspresi puas. Saya malu dengan anak saya yang cuek, saya tidak mengerti usaha keras ayah saya secepat mungkin. Kata Feng Siang malu. Ayah Feng Siang menggelengkan kepalanya, saya juga diingatkan oleh teman dekat saya tentang istana Dionysus hari itu, dan kemudian saya menyadari bahwa Long Chen tidak dapat tersinggung. Sebenarnya, sebagai seorang ayah, saya tidak menyangka Long Chen ini lebih menakutkan dari yang saya kira. Untungnya, Anda tidak mengecewakan dan menyelamatkan seluruh provinsi Long Yan. Petik 2 Ayah Feng Siang, melihat ke belakang sekarang, tidak bisa menahan rasa takut untuk sementara waktu. Api Yan Su dapat menghancurkan hukum formasi besar. Jika bukan karena tembakan Long Chen, dia mungkin satu-satunya yang bisa bertahan di seluruh provinsi Long Yan. Konsekuensinya adalah dia tidak bisa menerimanya. Meskipun dia melihat bahwa Long Chen tidak biasa dan tahu bahwa Akademi Ling Kiao tidak akan pernah menunjuk seorang pemuda sebagai dekan, perasaan yang diberikan Long Chen kepadanya belum cukup menarik perhatian darinya. Sebenarnya, ini semua berkat pembangkit tenaga listrik istana Dionysus. Jika dia tidak menunjuk ayah Feng Siang, dia tidak akan menunjuknya. Jika dia tidak mengingatkannya, mungkin Long Yan Su telah menghilang. Long Chen belum mati, saya khawatir beberapa orang akan merasa tidak nyaman. Ayah Feng Siang, melihat kekejauhan, tidak bisa menahan kepalanya. Feng Siang melihat kekejauhan dan melihat sekelompok orang dengan wajah jelek sedang mendiskusikan sesuatu. Itu adalah pembangkit tenaga listrik perusahaan dagang Long Teng, ada ratusan orang, dan semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di tahap tengah dan akhir Rilem King Rilem. Orang-orang ini selalu bersembunyi dalam kegelapan, siap menunggu kesempatan kapan saja, tetapi mereka sangat beruntung, sejak Long Chen muncul hingga dia pergi, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menembak, dan karena ini, mereka menyelamatkan hidup mereka. Tapi Long Chen dan Long Teng Feng sudah menjadi musuh yang mematikan gelombang setelah cedera Long Chen sembuh, saya tidak tahu apakah mereka akan menyelesaikan akun dengan mereka. Dalam pertempuran Long Yanzu, semua orang melihat kekuatan Long Chen. Satu atau dua Rilem King tahap akhir yang mencari Long Chen tidak akan berbeda dengan mengirimnya ke kematian. Jika itu adalah sekelompok pembangkit tenaga Rilem King tahap akhir, bahkan jika Long Chen tidak dapat mengalahkannya, dia dapat melarikan diri dengan gerakan kilatnya. Dengan kecepatan Long Chen, tidak ada yang bisa mengejarnya. Siapapun yang menyinggung keberadaan yang menakutkan dengan potensi tak terbatas akan sakit kepala sampai mati, bahkan jika itu adalah perusahaan perdagangan Long Teng, menjadi sasaran orang seperti itu pasti tidak bisa tidur sepanjang malam. Ledakan Di dunia api tak berujung, ratusan juta api beredar. Seorang pria berambut hitam yang terlihat persis seperti Ki Hong berdiri di atas semburan api dengan tangan terentang dan mengaum ke langit. Long Chen, kamu menungguku. Bab 3563, Api Kekacauan Pria ini, yang terlihat persis seperti Ki Hong, memiliki api hitam mengalir di matanya, dan niat membunuhnya setinggi langit. Dia berdiri di api yang tak berujung, seperti dewa api, mengendalikan api dari semua alam. Kakak kedelapan, apa yang terjadi? Pada saat ini, sebuah suara datang, dan seorang pria lain muncul, keduanya terlihat persis sama. Hanya saja nafas orang ini lebih mengerikan. Dia adalah eksistensi tingkat dewa, dan nafasnya bisa menelan langit. Kakak ketiga, saudara kesembilan terbunuh. Anda keluar terlambat. Jika Anda bisa selangkah lebih awal, saudara kesembilan tidak akan mati. Pria yang disebut saudara kedelapan ini tidak lain adalah saudara laki-laki kedelapan Yan Hong, Yan Feng, dan putra kedelapan Yan Su. Basis kultifasi Yan Feng baru saja maju ke raja-kerajaan, dan pembangkit tenaga listrik peringkat ketiga bernama Yan Xiang, yang merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Ketika dia mendengar bahwa Yan Hong terbunuh, dia terdiam sesaat, dan setelah sekian lama dia berkata, tunjukkan gambarnya. Yan Feng membagikan foto dirinya dan Long Chen dengan Yan Xiang. Ketika dia melihat biji teratai emas di cincin dewa Long Chen, pupil mata Yan Xiang menyusut ke ujung jarum dalam sekejap. Kakak ketiga, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi melintasi langit dan membunuh debu naga ini untuk melihat apakah kita dapat mengambil kembali asal-usul saudara kesembilan dan meletakkannya di lautan api yang kacau? Mungkin dia memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Selain itu, mengapa dia memiliki jejak kaisar hantu padanya, yaitu keberadaan generasi yang sama dengan ayahnya? Haruskah kita membangunkan ayahnya? Yan Feng Dao. Yan Chang menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, jangan khawatir. Kakak ketiga, mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Semua orang mundur, jika aku melintasi langit dan menghonsumsi terlalu banyak, wilayahku mungkin jatuh. Jika Anda pergi, bahkan jika Anda menghonsumsi beberapa sumber daya, itu akan cukup untuk menyapu bersih ras manusia yang kuat. Yan Feng Dao. Tidak ada gunanya, yang bernama Longchen, biji teratai emasnya memiliki asal yang sangat menakutkan, dan api emas yang dilepaskannya dirancang untuk membunuh keluarga Yan Sukita. Masalah ini tidak sederhana. Yan Chang menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Has. Bagaimana mungkin? Bukankah klan Yan Sukita adalah api terkuat di sembilan langit dan sepuluh bumi? Apakah masih ada api untuk mengalahkan kita? Kata Yan Feng dengan tak percaya. Kamu masih terlalu muda, kekuatan apimu bukan karena tembok langit, tapi tertahan oleh biji teratai emas, jadi kamu harus berhenti. Benih teratai emas ini adalah eksistensi dengan sejarah panjang. Semakin kuat kekuatannya, semakin besar pengekangannya. Longchen itu memiliki biji teratai emas di tangannya. Wajah Yan Chang serius dan asli. Tidak. Jika saya benar-benar dapat menahan garis keturunan Yan Su saya, Longchen tidak akan dapat bertarung dengan saudara ke sembilan sampai akhir. Yan Feng masih tidak percaya. Itu karena Longchen tidak tahu cara menggerakkan biji teratai emas. Jika dia tahu cara mengendarai biji teratai emas, sepuluh Yan Hong juga akan mati di tangan Longchen. Sekarang biji teratai emas telah diaktifkan, meskipun Longchen masih tidak akan menggunakannya, begitu bertemu dengan api kehampaan, ia akan secara otomatis menyerang. Oleh karena itu, garis keturunan Yan Su kami tidak dapat langsung menghadapinya. Jika tidak, jika Jin Lian Xi diaktifkan kembali, Longchen kemungkinan besar akan memahami metode kontrol Jin Lian Xi, dan itu akan merepotkan pada saat itu. Kata Yan Sang. Apa yang harus saya lakukan? Biarkan saja dia terus seperti ini. Yan Feng berkata dengan enggan, Longchen hanyalah murid kecil dari Divine Sovereign Realm. Jika dia berada di depannya, dia bisa menamparnya sampai mati. Namun, dia tidak berada di hari yang sama dengan Longchen. Alasan mengapa dia bisa menyerang melintasi langit adalah karena ketika Yan Hong meninggal, jejak jiwa khusus meletus, dan dia bisa menggunakan sebagian dari kekuatan dan ruangnya untuk merapal mantra. Namun, kekuatan teknik ini kurang dari sepersepuluh dari kekuatannya sendiri. Tidak hanya dia tidak menyakiti Longchen, tetapi dia juga ditelan oleh Longchen, dan paru-parunya akan meledak karena amarah. Sebelum ayah saya pergi retret, dia pernah memberitahu saya bahwa nasib saudara ke-9 akan menjadi bencana besar. Tanpa diduga, itu benar-benar menjadi kenyataan. Yan Chang menghela nafas. Ini, Yan Feng terkejut. Yan Chang melanjutkan, Namun, dalam krisis, ada peluang dalam krisis. Munculnya biji teratai emas juga merupakan peluang besar bagi klan Yan Susaya. Kita perlu menemukan cara untuk mendapatkan biji teratai emas, tetapi Longchen masih memiliki jejak kaisar hantu. Saya tidak tahu apakah kaisar hantu juga mengincar biji teratainya. Hal ini tidak bisa dipaksakan, hanya berpikir jangka panjang. Jangan khawatir tentang masalah ini, dan berlatihlah dengan tenang. Anda baru saja melahap sisa jiwa peritian Hong, dan wilayah Anda belum sepenuhnya terkonsolidasi. Sekarang Anda telah kehilangan begitu banyak kekuatan sumber, waspadalah terhadap jatuhnya wilayah Anda. Petik 2 Ya, saudara ketiga, Yan Feng buru-buru berkata. Setelah Yan Chang selesai berbicara, tubuhnya langsung memudar, menyatu dengan dunia dan menghilang. Yan Chang menghilang, dan Yan Feng menghantam kehampaan dengan pukulan kejam, menyebabkan riak ribuan mil. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas, dan seperti Yan Chang, dia menyatu dengan langit dan bumi. Ketika Anda melihat jauh, Anda dapat melihat bahwa di dunia api tak berujung ini, ada sembilan kelompok cahaya besar, kelompok cahaya berukuran jutaan mil, dan setiap kelompok cahaya memiliki bayangan virtual, semburan kekuatan ilahi menyebar, membuat orang merasa kagum. Tapi di antara sembilan kelompok cahaya, hantu dalam satu kelompok cahaya padam. Kelompok cahaya itu milik satu orang, tapi sayangnya orang itu tidak akan pernah kembali. Ke atas, Anda dapat melihat kelompok cahaya yang lebih besar. Dibandingkan dengan itu, sembilan kelompok cahaya tampak sangat kecil. Kelompok cahaya terlalu besar, seolah-olah itu adalah dunia itu sendiri. Di dalam kelompok cahaya, ada arus hitam tak berujung mengalir, semburan aura jahat meluap, seolah-olah ada iblis tak tertandingi yang tersegel di dalamnya. Setelah dirilis, itu akan menghancurkan sembilan hari. Sepuluh tempat. Long Chen, kamu sampah, kamu bukan apa-apa. Saya tahu bagaimana menyombongkan diri sepanjang hari, apalagi yang bisa saya lakukan. Kamu memiliki semua keterampilan, tetapi kamu tidak berani bersuka cita dalam permusuhan. Apa gunanya latihanmu? Buka matamu dan lihat dirimu, apakah kamu masih terlihat seperti manusia? Dasar pengecut yang tidak kompeten, cepatlah dan kembalikan tubuhmu padaku. Saya ingin membantai dunia, saya ingin membunuh semua orang yang mengandung saya, saya ingin mewarnai langit merah dengan darah, saya ingin menutupi bumi dengan tulang. Dalam kegelapan tak berujung, sebuah suara meraung, meraung, penuh kekesalan. Itu adalah iblis batin Long Chen yang mengaum gelombang ia menguasai tubuh Long Chen sebelumnya. Di bawah ekstasi, dia bertarung melawan Yan Feng dan menggunakan banyak kekuatan gelap, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia dibunuh oleh Long Chen. Setelah melakukan perjalanan, dia mendapatkan kembali tubuhnya, dan itu penuh dengan kengganan. Tetapi di bawah ketenangan Long Chen, keinginan itu tidak dapat dipatahkan, dan tidak ada pilihan. Ketika Long Chen dalam keadaan koma, dia hanya bisa mengutuk Long Chen. Raungan iblis dalam bergema di benaknya, tetapi hati Long Chen sangat tenang. Dia berada dalam kegelapan, tetapi dia bisa melihat bintang dalam kegelapan. Itu adalah ulang tahun emas. Meskipun kecil dan cahayanya sangat lemah, itu konstan dan tidak terpengaruh oleh kegelapan. Itu seperti cahaya penuntun, menandai arah yang benar untuk Long Chen. Long Chen tersenyum. Dia ingat apa yang Bibigong pernah katakan padanya. Dia tidak bisa memahaminya pada saat itu, tetapi sekarang dia memahaminya. Apakah kamu bangun? Bangun dan minumlah untuk menutrisi tubuhmu. Long Chen perlahan membuka matanya dan melihat sosok tinggi siaguhong. Bab 3564, dingin dan musim gugur. Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan hidupmu. Long Chen buru-buru bangun, meskipun pada saat itu, dia mengalami koma, tetapi perasaan spiritualnya tidak hilang. Setelah dia pingsan, tubuhnya masih memiliki ingatan. Dia tahu bahwa siaguhong menyelamatkannya, dan pada saat yang sama, dia juga tahu betapa menakutkannya keberadaan lelaki tua ini, jadi dia buru-buru berdiri dan memberi hormat. Di antara kami, kamu tidak harus bersikap sopan. Jiwamu telah terkuras begitu banyak dalam pertempuran ini. Sepertinya kamu perlu istirahat sebentar. Siaguhong berkata dan menyerahkan semangkuk anggur kepada Long Chen. Setelah Long Chen meminumnya, dia sedikit terkejut. Siaguhong tersenyum dan berkata, ini anggur yang menutrisi jiwa. Itu diseduh oleh seorang saudari junior. Saya tidak bisa menyeduh anggur lunak semacam ini. Anggur meraung, dan langsung menyebar ke anggota tubuh dan tulang, membentuk semburan yang perlahan mengalir ke lautan kesadaran Long Chen. Pada saat ini, ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di lautan kesadaran Long Chen, dan sepertinya itu rusak. Kali ini, luka jiwanya jauh lebih serius daripada luka tubuhnya. Dalam keadaan Kiungu Singhai, konsumsi kekuatan jiwanya sangat menakutkan, terutama ketika kekuatan bintang-bintang distimulasi. Kekuatan seperti kuda liar yang berlari kencang harus memiliki kendali yang sangat besar. Jika tidak begitu kehilangan kendali, itu akan kekuatan yang menakutkan akan langsung meledakkan Long Chen. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Long Chen dia menguasai kekuatan yang bukan miliknya. Jika bukan karena kekuatan jiwanya cukup kuat, dia tidak akan bisa mengendalikan kekuatan itu sama sekali. Saat kekuatan alkohol mengalir ke ruang jiwa, jiwa Long Chen pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatan alkoholnya lembut, tetapi efek setelahnya panjang, yang jauh lebih baik daripada pil penambah jiwa yang disempurnakan sendiri oleh Long Chen. Long Chen tidak bisa menahan nafas bahwa pembangkit tenaga listrik istana Dionysus tidak dapat diduga, dan mereka adalah tempat sebenarnya untuk menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok. Setelah Long Chen minum semangkuk anggur, Xia Guhong menuangkan semangkuk lagi untuk Long Chen. Long Chen malu menyusahkan Xia Guhong dan ingin menuangkannya sendiri, tetapi dihentikan oleh Xia Guhong. Melihatmu, sepertinya aku melihat diriku sendiri ketika aku masih muda, semangat tinggi yang sama, tidak ada pantangan yang sama, senang menjadi muda. Xia Guhong menghela nafas, dengan sentuhan nostalgia di matanya. Long Chen berkata, pendahulu, senior atau senior seperti apa yang disebut Seng Fen, tidak ada waktu untuk berkultivasi, apalagi senioritas, kamu bisa memanggilku saudara Guhong. Kata Xia Guhong. Hati Long Chen menghangat, dan pada saat yang sama, beberapa sosok muncul di benaknya. Apa, pikir saya semakin tua, Xia Guhong tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat bahwa Long Chen tiba-tiba melamun. Tidak, tidak, kakak Guhong, tiba-tiba aku teringat beberapa kakak laki-laki. Mereka dermawan dan heroik seperti Anda, dan mereka semua adalah pria sejati yang berdiri di langit. Long Chen buru-buru berkata, Oh, Anda bisa disebut pria sejati yang berdiri di atas langit. Aku harus mengenalnya. Xia Guhong tiba-tiba menjadi tertarik. Mata Long Chen berubah sedikit merah, sayangnya, mereka tidak memiliki takdir untuk bertemu kakak Guhong. Nama Big Brother mengingatkan Long Chen pada Yun Sang, King Su, Molly, dan Ziang, dan membuatnya semakin merindukan mereka. Setiap kali dia memikirkan mereka, Long Chen dipenuhi dengan nostalgia dan rasa hormat. Di bawah interogasi Xia Guhong, Long Chen secara singkat berbicara tentang benua Tianwu tentang beberapa kaisar besar, dan Xia Guhong tidak bisa tidak tergerak. Sayang sekali, sayang sekali, saya berada di sembilan surga dan sepuluh tempat di negeri Dongeng, yang dikenal sebagai arogansi tanpa akhir, pahlawan di mana-mana, kecuali adik laki-laki, tetapi tidak ada yang bisa masuk ke mata saya. Mereka yang bisa masuk ke mataku sudah lama meninggal. Pahlawan di dunia tidak bisa dari generasi yang sama, dan bahkan mereka yang bisa mengangkat gelas dan minum banyak pun tidak bisa didapat. Betapa menyedihkan, Xia Guhong menghela nafas, jelas penuh kekaguman pada beberapa kaisar agung. Long Chen selalu merasa bahwa lima kaisar besar itu berbakat dan berbakat, dan masing-masing dari mereka dapat menciptakan keterampilan unik mereka sendiri, yang terbaik di dunia. Dibandingkan dengan mereka, inilah kejeniusan yang sebenarnya. Dia hanya orang biasa-biasa saja. Di lima kaisar besar, Long Chen telah memahami terlalu banyak kebenaran. Bahkan di dunia peri, Long Chen belum pernah menemukan keberadaan yang bisa dibandingkan dengan mereka. Lima kaisar agung, di dalam hatinya, adalah yang tertinggi. Apakah itu kultivasi, bakat, pemahaman, kebijaksanaan, atau perasaan, mereka adalah makhluk tanpa cacat. Benua Tianwu kecil dapat menumbuhkan lima kaisar besar yang terbaik di dunia, dan Long Chen telah berada di negeri dongeng begitu lama, dan orang-orang yang diatemui, tidak peduli apa basis kultivasi atau identitas mereka, tidak memiliki jenis yang hebat. Kaisar, temperamen yang mulia. Kakak Guhong, kamu tidak perlu merasa kesepian. Saat legiun darah nagaku bersatu kembali, akan ada orang yang bisa menemani muminum. Dapat dikatakan begitu saja bahwa semua orang di legiun darah naga saya, dia adalah pria sejati yang dapat mengandalkan hidupnya. Melihat Xia Guhong menghela nafas, Long Chen tertawa. Oke, kalau begitu tunggu kabar baikmu, kamu punya saudara laki-laki, bahkan jika kamu membawa istana Dionisian, tidak ada yang lain di sini, dan pasti tidak ada kekurangan anggur. Xia Guhong tertawa, sombong dan otentik. Long Chen dan Xia Guhong meminum lusinan mangkuk anggur berturut-turut, dan keduanya merasa sangat bahagia, tetapi Xia Guhong meminum anggurnya sendiri, dan Long Chen terluka dan tidak dapat meminum anggurnya. Keduanya sedang minum, dan Long Chen berbicara tentang Dragon Blood Legion sambil minum dan mengobrol, sangat spekulatif. Kakak Guhong, jangan hanya dengarkan aku, kamu juga ceritakan tentang urusanmu, biarkan adik mendengarkan. Kata Long Chen dengan semangkuk anggur. Saya. Xia Guhong tertegun sejenak, dan sepertinya terjebak dalam ingatan. Dia bertanya-tanya apakah dia sedang memilah-milah pikirannya, dan bersiap untuk memulai pidatonya. Tetapi setelah beberapa saat, Xia Guhong menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, tidak ada yang perlu dibicarakan, saya telah melupakan banyak hal. Saudaraku, kamu hampir minum terlalu banyak anggur. Jika Anda minum lebih banyak, itu tidak akan ada gunanya bagi Anda. Anda harus istirahat dulu. Saudaraku, masih ada fermentasi anggur. Saya akan melihatnya. Petik 2 Setelah selesai berbicara, Xia Guhong bangkit dan pergi, Long Chen tertegun, melihat punggung Xia Guhong, Long Chen merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Anak muda tak tahu rasa duka gelombang adalah kata baru untuk mengungkapkan duka. Sekarang aku tahu semua rasa duka, tapi sejuk dan musim gugur. Long Chen memandangi anggur di mangkuk dan tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya bahwa Xia Guhong adalah raja dari satu generasi dan penguasa terkenal dalam sejarah. Dia telah mengalami banyak badai dalam hidupnya. Long Chen bertanya tentang masa lalunya, yang sepertinya menyentuh pikirannya, dan dia bahkan tidak ingin minum. Dunia ini tidak sebaik itu, dan selalu yang ketujuh atau kedelapan. Bahkan jika Anda adalah raja suatu negara, dan para dewa itu kuat, masih ada hal-hal yang tidak memuaskan. Long Chen tidak tahu banyak tentang Xia Guhong, tapi Long Chen masih mendengar komentar beberapa orang di Longyanzu tentang Xia Guhong. Dia adalah pria yang sangat kuat dengan sebuah cerita, tetapi dia sepertinya tidak mau menyebutkannya. Masa lalu sendiri. Mungkin dia memikirkan kembali masa lalu, dan dia mungkin lebih menderita daripada kebahagiaan. Orang yang sangat kuat tidak akan pernah mengeluh kepada siapapun, tetapi hanya akan menanggungnya sendiri. Long Chen meminum semua anggur di mangkuk dalam satu tegukan, lalu membenamkan pikirannya di ruang yang kacau, dan segera dia melihat pemandangan yang membuatnya tidak bisa dipercaya. Bab 3565, Pulau Tujuan Sembilan. Di ruang yang kacau, Huolinger, yang menjelma sebagai naga api seribu mil, melingkar di atas api hitam. Api hitam adalah nyala kekosongan. Nyala api berwarna merah tua dengan garis-garis hitam mengalir di dalamnya, seperti urat daun, dengan kekuatan jahat mengalir di dalamnya. Dengan penyerapan Huolinger, bintik-bintik hitam muncul di sisik di tubuhnya, yang terlihat sedikit menakutkan. Selanjutnya, dengan penyerapan Huolinger, auranya juga menjadi sedikit jahat, dan sepertinya dia dipengaruhi oleh kehendak api Yansu. Api Yansu, juga dikenal sebagai api kejahatan, adalah api yang paling kejam, serakah, dan paling membantai dan melahap di antara api surgawi. Dia meningkatkan kekuatannya dengan melahap api lainnya. Sekarang Huolinger menyerap kekuatannya dan juga terkontaminasi dengan nafasnya, tetapi tidak peduli seberapa jahat nafas Huolinger, Longchen tidak khawatir, jiwa Huolinger terhubung dengannya, jiwanya masih murni. Selain itu, meskipun aura api kehampaan itu jahat, di ruang yang kacau, esensinya tampaknya telah berubah, yang tidak sama dengan saat Yan Hong dilemparkan. Longchen menatap ke langit, biji trate emas masih di udara, cahaya kemasan berkedip seperti matahari, menyinari dunia yang kacau, seluruh dunia tampak damai dan damai, penuh vitalitas. Longchen baru sekarang menyadari bahwa biji trate yang diberikan Bibigong padanya jelas merupakan harta yang menakutkan. Asal-usul Bibigong bahkan lebih misterius. Biji trate yang dia berikan kepada Longchen bahkan dapat memurnikan api Yansu, yang dikenal sebagai api terkuat di sembilan langit dan sepuluh bumi. Identitas Bibigong tidak terbayangkan. Yang paling penting adalah Bibigong sangat yakin padanya dan memberinya biji trate emas untuk menerangi jalannya, sehingga dia tidak lagi mempertanyakan dirinya sendiri. Barangkali, ini adalah kekuatan iman yang lain yang membuat dia teguh pada jalannya sendiri, tidak perlu lagi membedakan yang benar dan yang salah, menilai benar dan salah, peduli pada untung dan rugi, dan semuanya mengikuti hati aslinya. Dengan cara ini, Longchen tidak lagi meragukan dirinya sendiri, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi lebih cerah, seolah-olah dia telah melepaskan beban berat di hatinya dan membiarkannya merasa santai dan bahagia. Dan kali ini, Longchen berada di bawah kendali iblis dalam. Ketika dia mendapatkan kembali tubuhnya, biji trate emas yang konstan meledak menjadi cahaya ilahi. Dengan bantuannya, dia bisa mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dengan begitu cepat. Kuan, dan iblis batinnya, masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan berpikir bahwa kekuatan kegelapan akan menghabiskan terlalu banyak, sehingga Longchen akan memanfaatkannya. Jadi, dalam menghadapi pelecehan iblis, Longchen tidak marah, melainkan berpuas diri. Dia sepertinya bisa menggunakan biji trate emas untuk mengendalikan iblis, sehingga dia juga bisa mengendalikan kekuatan kegelapan. Di masa lalu, dia harus menggunakan kekuatan kegelapan, hanya melalui mata api penyucian, tetapi ketika iblis menguasai tubuhnya, dia mempelajari trik lain. Jika bukan karena saudara laki-laki Yan Hong, yang melepaskan banyak kekuatan Yan Su, Longchen tidak ingin menyianyikannya. Dia bahkan ingin Xin Mo mengendalikannya untuk sementara waktu, sehingga dia bisa mempelajari lebih banyak metode pengendalian. Namun, Longchen takut waktu kontrolnya terlalu lama, dan kecocokan dengan tubuh semakin tinggi, sehingga akan semakin sulit baginya untuk mendapatkan kembali tubuhnya. Jika itu mengalahkan diri sendiri, itu akan berakhir sepenuhnya. Sekarang dia tidak tahu bagaimana mengendalikan biji trate emas ini, tetapi dia percaya bahwa biji trate yang diberikan bibi gong pasti bermakna, dan dia perlu memikirkannya perlahan. Melihat Huo Lingger berkonsentrasi untuk menyerap api Yan Su, Longchen merasa jauh lebih nyaman. Anda harus tahu bahwa api yang diperoleh di dunia Tian Huo semuanya digunakan untuk melawan Yan Hong. Jika Anda tidak merasa buruk, itu palsu. Namun, kerugian tersebut kini telah ditebus oleh Yan Hong sendiri dan kekuatan kakaknya. Bukan saja dia tidak kehilangan uang, tapi sepertinya dia masih bisa menghasilkan banyak uang. Di bawah putaran ini, Longchen adalah pemenang terakhir. Huo Lingger menyerap api ini, dan kekuatannya pasti akan melonjak lagi, dan Longchen memperkirakan bahwa meskipun Huo Lingger tidak dapat menjelma ke dalam nyala api, dia seharusnya dapat mengendalikan sedikit kekuatan api seperti es. Jiwa Selama dia bisa mengendalikan kekuatan melahap api kehampaan, Longchen akan terbangun dengan tawa dari mimpinya, dan itu akan menjadi hidangan untuk menghadapi praktisi api di masa depan. Namun, kekuatan Yan Su tidak mudah dipahami. Adapun apakah Huo Lingger dapat memahaminya, dia tidak akan tahu sampai dia menyerapnya. Kesadaran Longchen, menarik diri dari ruang yang kacau, dan mulai melihat ke dalam untuk melihat bagaimana lukanya. Untuk kepuasan Longchen, terakhir kali dia bertarung dalam serangkaian pertempuran, dagingnya tampak retak, dan sampai batasnya. Tetapi selama dia dalam keadaan koma, vitalitas keospes telah sepenuhnya memperbaiki tubuhnya. Dan pohon Dewa Jianmu di ruang kacau tidak menunjukkan tanda-tanda layu, artinya, pohon Dewa Jianmu lebih dari cukup untuk memperbaiki lukanya. Hanya saja Longchen terluka, dan karena hukum dao besar, kemampuan pohon suci Jianmu untuk pulih secara instan terbatas, tetapi selama diberikan waktu, masih tidak ada masalah dalam memperbaikinya. Hah! Longchen tiba-tiba menemukan bahwa dalam 108 ribu bintang, 99 bintang telah berubah, dan 99 bintang itu persis 99 bintang yang sesuai dengan kekuatan yang dia mobilisasi bintang-bintang. 99 bintang ini telah menanggung dampak kekuatan bintang-bintang di atas sembilan langit, dan ada hantu di atasnya, seolah-olah dicap dengan jejak. Mungkinkah kekuatan bintang? Kekuatan bintang dari dunia luar, telah mengakar pada bintang di tubuhku. Longchen melihat hantu-hantu ini dan terkejut. Di atas bintang-bintang ini, dia merasakan aura yang tidak dikenalnya, dan ketika dia mengingat adegan yang mengilhami kekuatan bintang-bintang hari itu, jantungnya berdetak kencang. Jika dia benar-benar menebaknya, itu akan luar biasa. Dia sering dipelihara oleh kekuatan bintang di atas sembilan langit, jadi bisakah dia juga memelihara lautan bintang yang nyata di langit? Seni tubuh hegemoni bintang sembilan terlalu misterius. Sekarang setelah dia berkultivasi ke alam para dewa, dia mulai bekerja keras untuk membuka bintang ketujuh, tetapi tampaknya hanya mengungkapkan puncak gunung es. Bagian tersembunyi bahkan lebih menakutkan dari yang dibayangkan Longchen. Longchen tidak bisa membayangkan kekuatan seperti apa yang dimiliki tubuh pertempuran bintang tujuh itu. Longchen semakin percaya diri. Longchen tinggal di Istana Dionisian selama tujuh hari penuh gelombang hari-hari ini, karena Huolinger melahap api Yansu, tidak ada cara untuk membuat alkimia. Longchen jarang melakukan sesuatu, hanya di Istana Dionisus, mengunjungi para senior, mencicipi anggur sepanjang hari, sangat menyenangkan, dan pada saat yang sama menerima banyak anggur berkualitas. Tujuh hari kemudian, kekuatan jiwa Longchen pulih sepenuhnya, dan orang-orang juga memasuki kondisi puncaknya. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Siaguhong dan yang lainnya dan meninggalkan Istana Dionisus. Longchen awalnya ingin pergi ke Sekte Dewa Yantian di wilayah Bintang Daluo untuk melihat Yu King Suan, tetapi setelah memikirkannya, Yu King Suan berada di dunia api langit, dan fluktuasi nyala api sangat kuat, yang seharusnya menjadi pertanda sebuah terobosan segera. Saat ini, dia hampir pulih dari luka-lukanya, dan langkah selanjutnya harus menjadi terobosan dalam retret. Jika Anda mendatanginya saat ini, kemungkinan besar Anda tidak akan dapat melihat dirinya sendiri. Setelah ragu-ragu sejenak, Longchen akhirnya menyerah. Dia mengeluarkan peta dan melihatnya dengan hati-hati untuk sementara waktu. Pulau Jiwyu, injak piring dulu. Longchen menyingkirkan peta itu, menepuk pisau Minghong di belakangnya, dan berlari ke satu arah. Bab 3566, pencuri tidak akan pergi. Pulau Jiwyu tidak berada di Laut Bintang Chaos, tetapi di medan bintang yang berdekatan dengan Laut Bintang Chaos, menurut jarak garis lurus, tidak jauh. Tapi Chaos Starsi adalah wilayah kekacauan, dikelilingi oleh celah ruang yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan area yang tidak bisa ditembus. Hanya ada satu pintu masuk dan keluar bagi dunia luar untuk memasuki Chaos Singhai. Untuk pergi ke tempat lain, butuh waktu lama untuk berkeliling, sehingga berita tentang Chaos Singhai relatif tertutup. Butuh beberapa waktu untuk menyebar. Meskipun pertempuran Longchen di negara bagian Longyan menghancurkan bumi, itu juga membutuhkan waktu tertentu untuk menyebarkannya ke dunia luar. Ledakan. Formasi besar rusak, dan rumah harta karun yang terbuat dari baja dikumpulkan oleh Longchen. Longchen, kamu adalah dewa-dewa, kamu harus mati. Sebuah pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Raja Kerajaan berteriak pada Longchen, dan matanya hijau karena marah. Longchen sama sekali mengabaikan pelecehan orang itu. Di hadapan kemarahan dari kekuatan bisnis Longteng yang tak terhitung jumlahnya, dia memilih untuk mengabaikannya. Dia sudah terbiasa dengan itu. Ini adalah rumah harta karun bank komersial Huayun ke-17 yang dirampok Longchen di Singhai yang kacau. Dalam kata-kata Longchen, para pencuri tidak kosong, dan karena mereka pergi, mereka harus berurusan dengan mereka. Dan untuk mencegah bisnis Longteng mentransfer harta karun, dia merampok lebih dari selusin cabang dalam semalam, dan setelah merampoknya, dia langsung menghancurkan susunan teleportasi dan susunan komunikasi mereka, sehingga mereka tidak dapat saling memperingatkan. Seluruh rumah harta karun dikumpulkan ke dalam chaos space, dan senyuman akhirnya muncul di wajah Longchen. Perampokan benar-benar cara yang baik untuk menghasilkan banyak uang. Mungkin para eksekutif senior bank komersial Longteng masih mempelajari cara menangani Longchen. Mungkin mereka tidak menyangka Longchen akan menyerang mereka begitu cepat, jadi mereka tertangkap basah oleh Longchen. Di firma ini, orang terkuat hanya berada di tahap tengah raja kerajaan. Orang-orang seperti itu, melihat Longchen tidak berani melakukan apapun, hanya bisa memarahi dan menonton Longchen, seorang perampok, dan mengambil semua harta mereka di dalam kantung. Salah memarahi orang, pengusaha, kamu ingin menghasilkan uang dengan damai. Dengan sikap Anda, bagaimana saya bisa berbisnis dengan Anda lain kali? Saya beritahu Anda, jika Anda tidak mengubah sikap pelayanan Anda, lain kali Anda mengundang saya, saya tidak akan datang. Longchen menatap Rilem King yang memerah dan berleher tebal, dan membujuknya dengan kata-kata yang baik. Kamu, kamu, kamu tidak tahu malu. Orang tua itu hampir memuntahkan setegup darah tua, merampok orang dan barang, dan dia bisa dikatakan berbisnis. Sepanjang hidupnya, lelaki tua itu belum pernah melihat orang yang begitu sombong dan tidak tahu malu. Oke, jangan marah, bekerja keras, saya yakin dengan bakat dan bakat Anda, selama Anda bekerja keras, Anda akan segera mengumpulkan lebih banyak kekayaan lagi. Aku pergi dulu, kamu tidak perlu terlalu merindukanku, selama aku punya waktu, aku akan sering datang menemuimu. Long Chen tersenyum dan melambai kepada semua orang, seolah-olah dia dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Pergi ke asteris-asteris-asteris-asteris dan jangan pernah kembali. Pusat kekuatan perusahaan perdagangan Long Teng sangat marah sehingga mereka mengutuk, tetapi sangat disayangkan bahwa orang-orang Long Chen telah lama menghilang. Melihat markas yang hancur, orang-orang kuat ini ingin menangis tanpa air mata, jadi mereka hanya bisa membereskan kekacauan sambil mencoba melapor ke atas. Ada banyak orang kuat di sekitar, diam-diam menonton semuanya di sini, mereka sangat iri pada Long Chen, dan pada saat yang sama, banyak orang yang sombong, karena reputasi bisnis Long Teng sangat tidak baik. Setelah merampok 17 rumah harta karun, Long Chen langsung pergi ke susunan teleportasi. Setelah beberapa teleportasi, Long Chen datang ke tempat di mana medan bintang sedang berlayar. Begitu sombong mendarat di kapal feri, ketika Long Chen menginjak kapal terbang, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berseru, jelas mengenali identitas Long Chen. Pada awalnya, hadiah Long Chen luar biasa di bidang bintang yang kacau, dan banyak orang ingin menukar kepala Long Chen dengan hadiah itu. Tapi Long Chen bertempur di negara bagian Long Yan, dan berita itu menyebar ke sebagian besar Singhai yang kacau, dan banyak orang tahu tentang kengerian Long Chen. Sungguh lelucon, dikatakan bahwa api terkuat dalam sembilan hari dan sepuluh tempat dibunuh oleh Long Chen, dan bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir dunia tidak tahu berapa banyak yang mati di tangan Long Chen, dan di sana adalah dua dewa yang lebih kuat untuk Long Chen. Kembali, siapa yang berani memprovokasi dia? Jangan bicara tentang dua dewa yang kuat, bahkan tanpa mereka, dengan kekuatan Long Chen sendiri, siapa yang berani menggerakkan pikiran Long Chen? Apakah itu terlalu lama? Long Chen naik ke kapal terbang dan menemukan bahwa jumlah orang di kapal terbang kurang dari setengahnya, jadi dia langsung berangkat. Awalnya, ketika Feizu tidak puas, mereka tidak akan berlayar, dan akan menunggu selamanya. Biasanya, butuh 10 hari setengah bulan untuk mengumpulkan cukup banyak orang sebelum diluncurkan. Jelas, orang yang menjalankan kapal terbang ingin segera mengirim Long Chen, dewa wabah, pergi, karena takut jika orang kuat mengejarnya dan memulai perang dengannya, itu akan berakhir sepenuhnya. Pembangkit tenaga listrik yang awalnya bertugas menghancurkan perahu adalah Rilem King tahap awal. Setelah Long Chen muncul, dia langsung berubah menjadi pembangkit tenaga Raja Kerajaan. Begitu pria kuat itu muncul, dia pertama kali menyapa Long Chen dengan hangat. Yang disebut orang yang tidak menjangkau dan menamparkan wajah tersenyum juga pintar, dan dia secara implisit mengatakan bahwa bahkan jika dia kehilangan uang, dia akan mengirim Long Chen pergi. Namun, jika terjadi sesuatu, saya harap Long Chen dapat menunjukkan belas kasihan. Lagi pula, mereka adalah bisnis kecil dan tidak mampu menyakiti mereka. Long Chen tiba-tiba mengerti. Di satu sisi, dia takut Long Chen akan melawan seseorang di sini, dan di sisi lain, dia takut dia akan ada di sana, dan ada musuh yang menunggunya. Saya benar-benar ingin bertarung, bisakah Anda tidak melibatkan mereka dan mencari tempat yang agak jauh? Orang yang bermartabat di tahap akhir Rilem King telah mengatakan ini demi itu. Long Chen secara alami malu menimbulkan masalah bagi orang lain. Jika seseorang benar-benar membalas dendam, dia juga malu untuk menyeretnya. Namun, Long Chen tidak memperlakukan orang itu dengan buruk, dan langsung mengirim sebotol anggur berkualitas ke pembangkit tenaga listrik tahap akhir dari Raja Kerajaan, yang merupakan praktisi atribut air, dan toples anggur berkualitas Long Chen adalah manusia air di Istana Dionisian. Siu Daneng menyeduh, orang kuat Raja yang sebenarnya mendapatkan anggur dan terus berterima kasih kepada Long Chen. Ia tidak menyangka bisnis yang menurutnya merugi dan menjadi bisnis safe haven ternyata untung besar. Anda tahu, anggur Istana Dionisus, tetapi tidak ada uang yang dapat membelinya. Selain itu, dia telah terjebak di alam surga ketujuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan anggur yang enak ini gelombang dia bahkan dapat menembus belenggu, dan dia sangat berterima kasih kepada Long Chen untuk sementara waktu. Dia tidak pernah memiliki siapapun dalam hidupnya. Memberinya sesuatu yang sangat berharga. Senior, apakah kamu tahu bagaimana menuju ke wilayah bintang Hongying? Long Chen bertanya pada lelaki tua itu. Apakah kamu akan pergi ke wilayah bintang Hongying? Orang tua itu terkejut. Long Chen tidak ingin pergi ke wilayah bintang Hongying. Dia akan pergi ke pulau Jiwyu. Saat ini, bertanya di depan semua orang sebenarnya membingungkan. Siapa tahu ada eyeliner musuh di sini? Ya, Long Chen mengangguk. Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi. Wilayah bintang bayangan Nahong juga dikenal sebagai wilayah bintang Moruo. Dalam beberapa tahun terakhir, klan Moruo berperang dengan umat manusia. Saya mendengar bahwa situasinya sangat kritis, dan saluran luar angkasa telah runtuh. Tidak mungkin untuk melewati aliran ruang yang bergejolak sama sekali, sudah ada tempat mati. Kata orang tua itu. Wilayah bintang Moruo. Kali ini giliran Long Chen yang terkejut. Dia tiba-tiba memikirkan sebuah nama, Si E. Kian Kian. Bab 3567, apakah Anda takut? Ternyata wilayah bintang Hongying adalah wilayah bintang Moruo. Saya tidak berharap untuk menanyakan tempat ini dengan santai. Melalui lelaki tua itu, Long Chen mengetahui bahwa wilayah bintang Moruo telah berperang selama ratusan juta tahun, dan tidak pernah berhenti. Wilayah bintang Moruo sangat tidak cocok untuk kultivasi manusia, jadi para praktisi wilayah bintang Moruo tidak terlalu kuat. Namun, pembangkit tenaga listrik dari wilayah bintang Moruo dapat membuat baju besi perang yang sangat kuat, dan mengenakan baju besi perang, kekuatan, kecepatan, pertahanan, dan kematian mereka dapat ditingkatkan sepuluh kali lipat atau bahkan puluhan kali lipat. Ada banyak binatang buas di wilayah bintang Moruo. Orang-orang telah bertarung dengan binatang buas selama bertahun-tahun. Harapan hidup rata-rata hampir terendah di seluruh Ziantian. Namun, kualitas berbagai emas abadi yang dihasilkan oleh wilayah bintang Moruo sangat tinggi, tetapi emas abadi yang dihasilkan oleh wilayah bintang Moruo jarang mengalir ke dunia luar, tetapi dicernas secara lokal dan digunakan untuk membuat baju perang. Namun, kristal ajaib, pil iblis, kulit binatang, dan beberapa obat langka terkait warcraft yang muncul di Moruo Starfield telah diacak oleh kekuatan besar. Karena kualitasnya yang terlalu tinggi dan harganya yang cukup mahal, Moruo Starfield masih sangat terkenal. Titik. Monster di Moruo Starfield menempati 90% dari seluruh Starfield dan umat manusia hanya berada di sudut berjuang untuk bertahan hidup. Meskipun wilayah bintang Moruo sangat berbahaya, ia juga kaya dan berminyak. Mengetahui bahwa berbahaya di sini, masih ada banyak praktisi yang telah berdatangan ke wilayah bintang Moruo satu demi satu. Mereka memasuki Moruo Starfield di satu sisi, mereka ingin menghasilkan uang, dan di sisi lain, mereka ingin mempelajari skill casting mereka, karena skill casting dari Moruo Starfield sangat terkenal, dan bahkan jika mereka belajar beberapa hal, mereka akan sangat berguna. Hanya saja sekte super di Moruo Starfield menyimpan rahasia tentang teknik casting. Hanya murid inti yang memenuhi syarat untuk menghubungi mereka. Orang luar hanya bisa belajar sedikit. Namun, melalui usaha mereka sendiri, mereka dapat membunuh monster dan menjual mayat monster dengan imbalan uang untuk membeli senjata sihir lokal. Armor senjata ajaib di sini setidaknya setengah lebih murah daripada dunia luar. Namun, untuk mencegah beberapa orang menjual kembali armor senjata ajaib, mereka akan menambahkan rune khusus pada senjata dan armor tersebut. Jauh dari Moro Star territory, rune pada senjata ini akan gagal dan menjadi besi tua. Ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Moruo Starfield telah bertempur selama bertahun-tahun, dan semua jenis senjata dan baju besi dapat dikonsumsi. Jika sejumlah besar hilang, itu akan menyebabkan ketidakseimbangan internal. Mereka harus menjaga keseimbangan. Dalam beberapa tahun terakhir, perang di wilayah bintang Moruo menjadi tegang. Kemudian, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saluran ruang wilayah bintang Moruo menghilang dan kehilangan kontak dengan dunia luar. Bagian luar angkasa yang asli telah menjadi turbulensi luar angkasa. Orang-orang mencoba melewatinya, tetapi menemukan bahwa turbulensi ruang angkasa tampaknya diberkati dengan formasi. Begitu orang-orang kuat di atas panggung raja abadi masuk, itu akan menarik ruang yang menakutkan. Badai akan langsung terbunuh. Hanya kultifator di Divine Sovereign Realm yang tidak akan menyebabkan perubahan apapun, tetapi kultifator di Divine Sovereign Realm tidak dapat menahan turbulensi spasial yang mengerikan, dan juga akan langsung terbunuh. Dikatakan bahwa ada seorang jenius di alam para dewa, yang bergegas melalui ruang yang bergolak dan memasuki wilayah bintang Moruo, tetapi begitu dia masuk, dia melihat binatang buas yang tak berujung, seolah-olah dia telah memasuki sarang binatang itu. Sudah mati di dalam. Orang-orang telah menganalisis bahwa telah terjadi mutasi di wilayah bintang Moruo, dan orang-orang di wilayah bintang Moruo mungkin telah kehilangan kekayaan mereka, dan bahkan mungkin telah binasa. Banyak orang kuat ingin bergegas untuk menyelamatkan orang, tetapi yang kuat tidak bisa masuk, dan yang lemah hanya bisa mati. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka tidak bisa lebih kuat dari badai luar angkasa di penghalang dunia. Bahkan orang terkuat di Divine Venerable Realm tidak punya pilihan selain menghela nafas. Jadi, ketika lelaki tua itu mendengar bahwa Long Chen akan pergi ke wilayah bintang Moruo, dia segera mengingatkan Long Chen bahwa dia tidak bisa pergi ke sana, dan dia juga baik dan tidak ingin Long Chen mati. Ku dengar kualitas obat-obatan Warcraft langka yang diproduksi di sana sangat bagus. Aku akan membeli beberapa, sepertinya aku harus memikirkan cara lain. Long Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Long Chen awalnya ingin menggunakan tempat ini untuk mengalihkan perhatian orang lain, dan dia diam-diam menyentuh pulau Jiwyu. Pada saat ini, saya berubah pikiran. Wilayah bintang Moruo ini pasti akan pergi. Si Ekian Kian dan dia pernah hidup dan mati bersama. Dia dalam masalah, dan Long Chen tidak bisa hanya duduk dan mengabaikannya. Selain itu, ketika Long Chen melepaskan binatang ajaib dari klan Moruo di wilayah api Tianlong di Lembah Pil, ketika mereka membuat kerusuhan di Lembah Pil, pernah dikatakan bahwa Brahma Agung menipu tuannya dan menghancurkan leluhur, dan Moruo klan harus memiliki hubungan tertentu dengan Brahma Agung. Hubungan, dia ingin mencari tahu. Pada saat yang sama, binatang ajaib merajalela di medan bintang Moruo, dan beberapa obat langka yang dia kurangi kebetulan berasal dari binatang buas, mungkin bisa ditambahkan di sini. Meskipun kali ini, dia menjelajahi bisnis Longteng lagi, dan bisnis Huayun juga mengumpulkan beberapa obat langka untuknya, tetapi itu masih jauh dari cukup, dan dia harus mencari jalan sendiri. Dengan cara ini, dia harus pergi ke Moruo Star Territory. Karena dia akan pergi ke wilayah bintang Moruo, dia tidak bisa terang-terangan. Setelah Longchen mengungkapkan kekecewaannya, dia bertanya pada Star Territory selainnya. Orang tua itu segera memperkenalkan beberapa bidang bintang ke Longchen. Bidang bintang ini juga memiliki banyak monster, banyak petualang dan kelompok tentara bayaran, dan perolehannya juga sangat mudah. Longchen menganggup dan berkata bahwa dia akan mendengarkan saran lelaki tua itu dan pergi ke bidang bintang lain. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia akan mengundang Longchen ke tempat khusus untuk beristirahat. Longchen dengan sopan menolak. Dia berada di kapal terbang, melihat pemandangan yang melaju kencang di luar jendela. Saat ini, hatinya adalah yang paling damai. Senior Longchen, aku. Pada saat ini, seseorang dengan berani berjalan menuju Longchen. Longchen memandang pria itu dan menemukan seorang pria aneh berusia 30-an. Longchen tersenyum. Kebetulan sekali kamu juga seorang praktisi Singhae Chang Kiong Jue. Hanya dengan melihat orangnya, Longchen dapat melihat bahwa orang tersebut adalah seorang praktisi seni surga galaksi. Longchen memiliki keintiman alami bagi mereka yang mempraktikkan metode ini. Pria itu tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia melihat bahwa Longchen begitu mudah didekati. Dia datang ke sini untuk meminta beberapa tip kepada Longchen untuk menarik bintang ke dalam tubuhnya karena langkah ini terlalu sulit. Longchen tidak malu gelombang baru saja memberitahunya bagaimana memulai dari meditasi, kondensasi jiwa, perluasan ruang, melihat bintang, penginderaan jauh, del. Setelah pria itu mendengarnya, Mao Sui membuka dan bahkan membungkuk kepada Longchen untuk berterima kasih padanya, tetapi ditarik oleh Longchen. Longchen tersenyum dan berkata, jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, ketika Anda dapat memobilisasi kekuatan bintang di masa depan, itu cukup membantu teman-teman yang tidak dapat memulai. Pria itu berterima kasih kepada Longchen berulang kali, dan pada saat yang sama menyimpan kata-kata Longchen dengan kuat di dalam hatinya, dan beberapa tahun kemudian, melalui latihan keras, dia akhirnya menjadi generasi kekuatan besar. Dia tidak pernah melupakan ajaran Longchen, menulis wawasannya, membantu lebih banyak praktisi, dan meneruskan seni surgawi galaksi, tetapi itu saja untuk nanti. Kapal terbang berlabuh di pelabuhan. Longchen tidak ingin menimbulkan masalah atau menyapa, dan menghilang dari pandangan orang. Moruo Star Regen, Tuan Ketiga Long ada di sini, saya bertanya apakah Anda takut? Bab 3568, Brea Code. Ledakan. Kekosongan meledak, dan Raja Kerajaan tahap akhir menyemburkan darah dan diledakkan oleh pisau panjang berwarna darah. Kembalilah dan beritahu manajemen senior perusahaan perdagangan Longteng untuk menyiapkan lebih banyak barang dan jangan buang waktu Lao Tzu, Lao Tzu sangat sibuk. Longchen menghancurkan harta karun yang baru saja diambil dengan satu pisau sambil berbicara, dan bergegas ke wilayah Bintang Moruo, hanya ingin menghasilkan uang di sepanjang jalan. Akibatnya, setelah hanya tiga firma Longteng yang dirampok, pihak lain menjadi waspada. Longchen merampok beberapa tempat berturut-turut, tetapi semuanya kosong. Rumah harta karun dikosongkan, dan isi rumah harta karun tersebar ke tempat kecil lainnya. Jelas, di kiosinghai, rutinitasnya tidak berfungsi, tidak ada cara untuk memblokir berita, pihak lain sudah bersiap sebelumnya, dan telurnya tidak dimasukkan ke dalam satu keranjang. Dan Longchen tidak punya waktu untuk membubarkan pengejaran. Setelah bergegas ke udara lagi, dia memukul raja kerajaan tahap akhir yang penuh dengan kata-kata makian dan tidak tahu bagaimana menghasilkan uang. Setelah makan, dia menepuk pantatnya dan pergi. Longchen, tunggu, Bank Komersial Longteng kami tidak akan membiarkanmu pergi. Orang kuat di tahap akhir Raja Rilem Bank Komersial Longteng, mengawasi kepergian Longchen, membuat raungan histeris. Pusat kekuatan di seluruh kota menatap lelaki tua itu dengan mata tertegun, dan kemudian melihat ke arah yang ditinggalkan Longchen. Longchen melangkah langsung ke susunan teleportasi dan pergi. Ini adalah pria kejam yang berani merampok perusahaan bisnis Longteng dan mengalahkan pembangkit tenaga listrik tahap akhir dari Rilem King. Orang yang menjaga susunan teleportasi bahkan tidak berani memungut bayaran. Dia mendengar Longchen melaporkan tujuannya. Langsung buka susunan teleportasi. Dalam satu hari, Longchen berteleportasi lebih dari 80 kali berturut-turut. Anda harus tahu bahwa meskipun Anda adalah Raja Dunia Nyata, Anda hanya dapat berteleportasi paling banyak belasan kali sehari, tidak lebih dari 20 kali. Karena susunan teleportasi mengandung hukum ruang, ia memiliki beban tertentu pada tubuh, terutama teleportasi jarak jauh, semakin besar beban pada tubuh. Setelah teleportasi, umumnya perlu istirahat. Jika tubuh tidak diperbaiki terus-menerus, penindasan hukum akan ditumpangkan, mengakibatkan luka pada dao. Luka semacam ini mengandung kekuatan hukum yang sangat mengerikan dan tidak mudah diperbaiki. Meninggalkan gejala sisa. Bahkan jika tubuh Longchen terus berteleportasi, tubuhnya sedikit kewalahan, dan dia harus berhenti dan beristirahat, dan mencari restoran di kota kuno untuk makan sesuatu dan beristirahat. Setelah sekian banyak transmisi, akhirnya tidak ada yang mengenal Longchen. Semua orang melihat Longchen dan sepertinya mereka tidak peduli. Bahkan ada banyak orang yang menganggap Longchen sebagai domba gemuk dan sepertinya ingin memulai. Dengan cara ini, Longchen jauh lebih nyaman. Kota ini tidak terlalu besar, tetapi ada juga perusahaan komersial Longteng. Saya harus mengatakan bahwa peta yang diberikan oleh perusahaan komersial Huayun sangat detail. Longchen bahkan bertanya-tanya apakah firma komersial Huayun sudah lama tahu bahwa Longchen akan merampok firma komersial Longteng, begitu jelas ditandai. Namun skala bisnis Longteng di tempat seperti itu tidak besar, dan Longchen terlalu malas untuk pergi ke sana. Sekalipun rumah harta karun tidak dikosongkan, tidak akan ada yang baik, dan tidak perlu membuang waktu. Keluarkan peta dan lihat jaraknya. Tidak jauh dari wilayah Bintang Moruo. Untungnya, Ziantian lebih makmur daripada Minghao Tian. Ada juga alat penyeberangan untuk melewati tempat-tempat yang tidak bisa digunakan. Meskipun harganya mahal, itu benar-benar nyaman. Selain itu, uang tidak memiliki konsep untuk Longchen. Bahkan Longchen sendiri tidak tahu berapa banyak kekayaan yang dia miliki sekarang. Rumah harta karun di ruang kacau ditumpuk seperti gunung. Longchen hanya melihatnya sekilas dan menemukan bahwa kecuali obat berharga yang sangat dia butuhkan, semua yang lain dibuang dan dia terlalu malas untuk memilahnya. Ada juga lusinan artefak di alam, tetapi kualitasnya relatif rata-rata dan sama sekali tidak setingkat dengan jaring ulat sutra Feng Shui Tian. Longchen memiliki pedang Minghong dan dia bahkan tidak melihatnya. Setelah perang terakhir, Longchen membunuh banyak orang kuat dan Longchen menemukan bahwa pisau Minghong juga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Bahkan tanpa kekuatan Longchen, itu dapat merangsang beberapa rune dengan sendirinya. Senjata yang berfokus pada pembantaian ini dapat menyerap aura pembantaian, memelihara dirinya sendiri, dan terus bertambah kuat. Longchen semakin menyukai pedang dewa ini. Tampaknya itu adalah senjata magis yang lahir khusus untuk Longchen. Itu dapat mengontrol energi umu Longchen dan mencapai kesatuan manusia dan pisau. Keduanya saling melengkapi dan bekerja sama dengan mulus. Itu selain bulan jahat tulang naga, senjata ajaib Longchen yang paling berguna. Longchen, Huo Ling'er, dan Minghong Dao mendapat banyak manfaat dari pertempuran ini, dan Huo Ling'er mendapat manfaat paling banyak, tetapi napas Minghong Dao telah meningkat akhir-akhir ini. Panen dari pertempuran ini masih dicerna, dan tidak ada yang tahu berapa banyak manfaat yang bisa didapat. Setelah makan di restoran, setelah beberapa perbaikan, Longchen berteleportasi lagi. Setelah tiga teleportasi, Longchen akhirnya mencapai perbatasan wilayah Bintang Moruo. Ketika Longchen tiba, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini di pintu masuk lorong, semua melihat pintu masuk ruang dengan ekspresi serius. Ketika Longchen tiba, tidak ada yang peduli sama sekali. Longchen mendekati pintu masuk dan menemukan bahwa ruang itu tumpang tindih, membentuk saluran yang terus bergulir, seperti sungai yang mengalir deras. Di sungai, Anda bisa langsung melihat bila ruang bergerak bola balik dengan mata telanjang. Dari waktu ke waktu, orang masuk, dan orang keluar dari waktu ke waktu. Ketika mereka masuk, mereka berhati-hati. Ketika mereka keluar, kebanyakan orang berlumuran darah, dan mereka sangat malu. Lupakan saja, jangan coba-coba, itu terlalu berbahaya. Terakhir kali Luo Ziwen bisa melewati lorong itu, mungkin karena keberuntungan bahkan Tianjiao, yang setenar dia, tidak bisa lewat. Saluran luar angkasa itu berbahaya dan tidak normal. Pedang luar angkasa terkuat dapat dengan mudah membunuh bahkan pembangkit tenaga raja kerajaan. Kultifator kecil kita dari Divine Sovereign Realm tidak bisa menolaknya sama sekali. Satu orang mendukung pria kuat yang baru saja keluar, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Namun, dengan jutaan orang yang terperangkap di wilayah bintang Moruo, kita tidak bisa menyerah begitu saja. Kita perlu menemukan cara untuk terhubung dengan orang-orang di dalam dan melihat apakah ada cara untuk mendobrak penghalang ruang ini. Petik 2. Benar, klan Moruo menjaga jalur dunia iblis. Mereka bersimpati dengan klan iblis, dan mereka memiliki sarang ular dan tikus. Mungkin mereka sedang membuat konspirasi untuk menggulingkan umat manusia saya. Pada saat kritis ini, kita tidak boleh menyerah. Jika generasi tua tidak bisa masuk, kita membutuhkan generasi muda untuk mencari jalan. Petik 2. Hampir semuanya di depan pintu masuk adalah anak muda dengan basis kultifasi di Divine Sovereign Realm, memandangi lorong dengan cemas. Apa yang Anda tertawakan? Tiba-tiba satu orang menemukan Longchen gelombang dan tidak bisa menahan amarah. Dia melihat senyum Longchen, mengira dia menertawakan semua orang. Pria itu meraung, dan tiba-tiba banyak orang memelototi Longchen, dan sepertinya dia akan memberi pelajaran pada Longchen. Longchen tersenyum di hadapan mata buruk semua orang, saya tertawa karena merasa lega, masih ada harapan bagi umat manusia untuk memiliki anak muda seperti Anda. Dunia ini harus lebih baik dari yang dibayangkan. Petik 2 Jawaban Longchen mengejutkan semua orang. Longchen tampaknya tidak jahat, tetapi nada kuno Longchen membuat mereka sangat tidak bahagia. Halo. Tiba-tiba, orang-orang berseru dan melihat bahwa Longchen melangkah ke saluran luar angkasa dalam satu langkah, dan menghilang di depan mata semua orang bahkan tanpa menopang penglihatan. Ledakan. Dengan ledakan keras, saluran luar angkasa terbuka, dan cahaya ilahi menembus langit dan bumi. Bab 3569 di sekitar titik untuk bantuan. Cahaya ilahi menembus langit dan bumi, gerbang ruang angkasa ditembus, dan sebuah lubang besar dengan radius puluhan ribu mil muncul. Dari lubang besar itu, orang melihat monster tak berujung, dan mereka juga melihat Longchen, seperti sebutir pasir, jatuh ke lautan monster. Petir. Tiba-tiba, terdengar suara membanting seperti guntur, dan suara gemuruh meledak, dan binatang buas yang tak berujung berubah menjadi semburan daging dan darah menyembur keluar dari lorong. Orang-orang di luar berseru, dan sebelum mereka sempat menghindar, mereka langsung tersapu oleh semburan darah dan daging. Boom-boom-boom. Ketika semburan daging dan darah yang mengerikan menembus pegunungan, dan ketika banyak orang berjuang keluar dari rawa daging dan darah dengan ngeri, saluran luar angkasa ditutup, hanya menyisakan pembangkit tenaga listrik yang terpana, dan dunia langsung sunyi. Long Chen memasuki ruang turbulensi dan bisa merasakan bilah ruang yang kuat itu. Dia memiliki pengalaman dalam hal ini, jadi dia langsung bergegas ke ujung lorong luar angkasa. Begitu dia keluar dari lorong, monster yang kuat menyerangnya, dan serangan itu adalah cahaya ilahi yang dilihat oleh orang luar, yang dimuntahkan oleh selusin naga terestrial tingkat menengah. Mereka benar-benar tahu bagaimana menggabungkan serangan. Serangan ini cepat, kejam, dan sangat mematikan. Jika Long Chen tidak siap, dia mungkin akan dipukul. Setelah menghindari pukulan itu, Long Chen menemukan bahwa ini adalah sarang binatang iblis. Ada terlalu banyak binatang iblis. Sepertinya tidak ada habisnya. Huo Linger masih menyerap kekuatan Yan Su, dan Long Chen memanggil Lei Linger secara langsung. Dengan satu pukulan, Guntur tak berujung mengamuk, dan semua monster dalam radius ratusan ribu mil terbunuh. Berhasil dipukul, tiba-tiba jantung Long Chen membeku, dan nafas yang menakutkan naik tidak jauh, dan nafas itu membuat kulit kepala Long Chen mati rasa. Warcraft dari Raja-Raja Akhir Kulit Long Chen sedikit berubah, meskipun dia bisa membunuh roh api surgawi di tahap selanjutnya dari Raja Kerajaan, dia juga bisa membunuh ras manusia yang kuat di tahap selanjutnya dari Raja Kerajaan, tetapi dia masih sedikit bingung ketika dia bertemu monster di tahap selanjutnya dari Raja Kerajaan. Monster yang bisa berkultivasi hingga level ini bukanlah monster biasa. Mereka semua adalah spesies dengan sejarah panjang, dengan warisan garis keturunan yang kuat dan kekuatan magis yang menakutkan. Ada sebanyak puluhan juta ras binatang, ras yang berbeda, kekuatan magis yang berbeda, bahkan jika ada senjata sihir kerajaan di tangan, dalam situasi satu lawan satu, pembangkit tenaga listrik di tahap selanjutnya dari Raja Kerajaan sama sekali bukan level bis yang sama. Lawan, biasanya beberapa orang bersama-sama berani menghadapi monster. Dan nafas yang dirasakan Long Chen bukanlah satu, tapi puluhan helai. Pergerakan di sini membuat khawatir puluhan monster di tahap akhir Realm King. Long Chen tidak berani berhenti, dan bahkan inti kristal yang berharga itu sudah terlambat untuk dikumpulkan. Sayap guntur terbentang di belakangnya, membuka gerakan klan Lei Falcon, dan berlari menjauh. Ledakan Long Chen baru saja terbang, dan kekosongan di belakang meledak, dan satu persatu siluet seperti gunung muncul, mengejar Long Chen. Ras manusia sialan, hentikan untukku. Di antara binatang buas, seorang lelaki kuat meraung. Yo, hewan juga bisa bicara. Long Chen tidak bisa menahan teriakan keras, tetapi dia tiba-tiba mengerti bahwa monster di sini berbeda dari monster level rendah yang pernah dia hubungi di masa lalu. Mereka semua adalah monster tingkat tinggi, dan mengucapkan kata-kata manusia adalah hal yang normal. Ras manusia sialan, hentikan untukku, aku akan mencabik-cabikmu. Raungan datang dari belakang, tampaknya mendengar kata-kata Long Chen. Pria itu menjawab Long Chen, dan Long Chen merasa lega. Jika dia bisa mengatakan hal seperti itu, diperkirakan orang-orang ini memiliki IQ yang sangat rata-rata, dan saya tidak bodoh. Mengapa saya harus berhenti? Melihat monster-monster ini memiliki kebijaksanaan tertentu, Long Chen sedikit terharu. Jika dia menangkap satu, mencari jiwa atau menanamkan tanda budak, dia mungkin bisa mengetahui banyak rahasia. Tapi setelah dihitung, ada 27 monster di tahap akhir dari Raja Kerajaan. Long Chen ragu-ragu sejenak, dan akhirnya melepaskan ide yang menggoda ini. Saya belum tahu situasinya di sini, dan tidak cocok untuk petualangan. Memikirkan hal ini, Rune Thunder Wings di belakang Long Chen beredar, melaju kencang, seperti meteor yang menghilang ke langit, langsung melemparkan binatang buas di belakangnya tanpa jejak. Kecepatan klan Lei Falcon cukup untuk meremehkan dunia. Ini juga merupakan kartu truf bagi Long Chen untuk berani mengamuk ke segala arah. Setelah terbang sebentar, Long Chen menemukan sebuah kota di kejauhan. Ketika dia melihat ke atas, kota itu sepi, dengan tembok yang rusak dan reruntuhan di mana-mana, yang telah dihancurkan oleh monster. Long Chen memasuki reruntuhan dan menemukan bahwa tidak ada jejak pertempuran, dan tidak ada darah. Tampaknya orang-orang di kota telah mundur, dan sekarang sebuah kota kosong tersisa, yang dihancurkan oleh binatang buas. Long Chen menemukan susunan teleportasi dari reruntuhan, tetapi susunan teleportasi telah dihancurkan. Dari jejaknya, itu dihancurkan oleh umat manusia. Mungkinkah monster di sini juga tahu cara menggunakan susunan teleportasi umat manusia? Long Chen tidak bisa membantu tetapi tercengang, jika tidak, tampaknya mereka tidak punya alasan untuk menghancurkannya. Long Chen mencari lagi dan menemukan bahwa memang tidak ada susunan teleportasi rahasia, jadi dia mengeluarkan peta. Untungnya, peta perusahaan komersial Huaweiun cukup detail, dan cabang kota dari wilayah Bintang Moruo juga memilikinya. Ini hanya tempat yang relatif jauh, terutama digunakan sebagai titik teleportasi sementara masuk dan keluar dari Moruo Star Territory. Long Chen melihat peta dan deretan titik putih tidak beraturan di atas, dan tiba-tiba menyadari. Titik-titik putih membentuk garis putus-putus, memanjang hingga ke kedalaman Moruo Star Territory, di mana terdapat beberapa cabang kota. Jelas, ini adalah tanah liar, dan masih jauh untuk memasuki area inti. Dan tidak ada susunan teleportasi, Long Chen hanya bisa terbang jauh-jauh. Dalam keputus asaan, Long Chen hanya bisa memilih metode yang paling bodoh. Kecepatan Long Chen sangat cepat, berlari cepat, tetapi wilayah Bintang Moruo terlalu besar. Untuk mempertahankan kondisi puncak, Long Chen harus beristirahat selama setengah jam setelah terbang selama beberapa jam. Setelah terbang selama dua hari berturut-turut, hal yang aneh adalah saya tidak bertemu monster atau manusia di sepanjang jalan. Semuanya sangat sunyi. Ketika Long Chen terbang di sepanjang peta dan terbang langsung ke kota besar dan hendak mendekati kota, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di atas kehampaan dan kapal perang menerobos kehampaan dan melesat melewati. Bentuk kapal perangnya perkasa dan mendominasi gelombang seperti monster bajaraksasa dengan rune yang beredar di sekujur tubuhnya, pembunuh dan agung. Kapal perang itu panjangnya ratusan mil dan jumlahnya puluhan. Mereka terbang di atas kepala Long Chen dan suara besar membelah langit-membelah langit. Segera setelah raungan di depan langit, seluruh dunia langsung menjadi hitam dan tertekan. Ternyata ada monster tak berujung yang tersembunyi di depan mereka. Mereka tidak aktif di sini. Saat kapal perang ini muncul, mereka dengan berani melancarkan serangan. Om! Kapal perang bersinar dan pedang ditembakkan dari kapal perang. Binatang buas itu di depan pedang seperti pasta kertas langsung tertusuk dan darah menodai langit. Sungguh kapal perang yang kuat. Long Chen mau tidak mau mengagumi, dan pada saat yang sama, dia dengan cepat mendekati dan memanjat gunung yang tinggi. Long Chen melihat kota kuno di kejauhan dan juga melihat lautan monster yang tak berujung. Ini, utaran untuk membantu hati Long Chen membeku. Bab 3570, Luo Jia. Saya melihat kota kuno dengan radius jutaan mil diselimuti formasi yang kuat. Di pinggiran formasi besar, ada binatang tak berujung. Kelompok binatang buas ini tidak menyerang kota, mereka hanya merayap. Ketika kapal-kapal raksasa itu tiba, mereka segera melancarkan serangan dahsyat dan menyerbu kapal-kapal perang itu dengan panik. Boom-boom-boom. Yang terburuk dari monster ini berada di tahap awal Raja Abadi, dan kebanyakan dari mereka berada di tahap akhir Raja Abadi. Monster-monster ini, dibawah kepemimpinan sekelompok monster di tahap awal kerajaan, menyerang kelompok kapal perang dengan gila-gilaan. Ketika kelompok kapal perang ini muncul, formasi besar kota pecah, dan kapal perang bergegas keluar, seolah menanggapi kapal perang dari dunia luar. Di lautan binatang buas yang tak berujung, dua tim kapal perang melewati dan berhadapan langsung. Panah dao-daoli ditembakkan, secara akurat menembus kepala binatang buas, pecah berkeping-keping. Membunuh dengan cara berdarah. Kapal perang ini adalah mesin pembunuh sungguhan. Kemanapun kapal perang lewat, daging dan darah beterbangan, dan mereka yang menghentikannya tidak terkalahkan. Ledakan. Saat kedua kapal perang itu hendak berkumpul, tanah tiba-tiba terbuka, dan satu persatu raksasa terbang dari bawah tanah, dan ternyata itu adalah kapal perang. Hanya saja yang di atas kehampaan semuanya berwarna emas, dan kapal perang yang terbang keluar dari tanah semuanya berwarna hitam. Begitu mereka muncul, dua kapal perang di atas kehampaan langsung panik, dan kapal perang itu keluar dari kota. Sepertinya dia ingin kembali ke kota, dan kapal perang terbang itu ingin pergi. Saat mereka ragu-ragu, ada suara menderu di atas kehampaan, dan sosok seperti gunung menukik ke bawah, dan ada ribuan monster Raja Dunia tingkat menengah, serta selusin Raja Dunia tingkat akhir. Monster mengepung dua kapal perang. Bagaimana situasinya? Longchen tercengang, kapal perang hitam itu sepertinya memiliki niat buruk, dan Longchen diam-diam menyelinap ke tengah medan perang. Hahaha, kamu telah ditipu, menyerahlah sekarang, aku bersumpah demi reputasi keluarga Luo, aku tidak akan pernah menyakitimu sehelai rambut pun. Dari kapal perang hitam, seorang lelaki tua tertawa keras. Titik. Saat suara lelaki tua itu muncul, monster yang dengan panik menyerang kapal perang juga berhenti bergerak, dan mengepung kapal perang ini dengan tiga lapis dan tiga lapis, tetapi tidak lagi menyerang. Reputasi keluarga Luo, apakah anda masih memiliki reputasi keluarga Luo? Bahkan ratumu dibunuh olehmu, kamu masih memiliki wajah untuk berbicara tentang reputasimu. Anda pengkhianat, tidak ingin mati, jangan bicara omong kosong, Akademi Tianlong Senjia kami hanya memiliki pahlawan yang mati berdiri, dan tidak ada sampah yang hidup berlutut. Bahkan jika kita mati, Saudara Guoran pasti akan membalaskan dendam kita. Saudara-saudara, jangan takut, mari kita ambil tindakan bersama dan mati bersama mereka. Gunakan darah kami untuk menyaksikan kegigihan kami. Petik 2. Di dalam kapal terbang emas, terdengar suara tragis. Begitu suara itu jatuh, kapal terbang tempat pria itu berada, tiba-tiba meledak menjadi cahaya ilahi ribuan mil, seperti pita, langsung menuju ke kapal perang lawan dan menabraknya. Ternyata bunuh diri, menyerang. Guoran. Jantung Longchen berdetak kencang ketika dia mendengar nama itu, bertanya-tanya apakah itu nama yang sama. Sekarat. Di atas kapal perang hitam, terdengar raungan orang tua itu. Sudah terlambat bagi kapal perang lelaki tua itu untuk melarikan diri, jadi dia buru-buru membuka pertahanan. Ledakan. Akibatnya, kedua kapal perang itu saling bertabrakan. Kapal perang besar itu hancur berkeping-keping, dan pecahan-pecahan mengerikan itu tersebar selama sembilan hari. Di antara pecahan kapal raksasa, banyak orang kuat yang mengenakan baju perang dan memegang pedang tajam terbang keluar, meraung dan membunuh. Satu sama lain. Pembangkit tenaga ini, apakah mereka mengenakan baju besi emas atau baju besi hitam, baju besi mereka dipersenjatai sampai ke gigi, dan seluruh tubuh terbungkus seluruhnya dalam baju besi, sehingga mereka tidak dapat melihat wajah mereka sama sekali. Namun, menilai dari nafas mereka, mereka pada dasarnya adalah pembangkit tenaga listrik di alam dewa dan raja, tetapi dengan restu dari baju perang, mereka meletus dengan kekuatan luar biasa. Bunuh monster di panggung tengah kayawang. Ledakan Pada saat ini, formasi besar di kota kuno bergetar, dan kapal perang berbaris berdampingan, seolah-olah mereka akan bergegas keluar untuk menyelamatkan. Jangan keluar, ini jebakan keluarga Luo, kamu akan tertipu saat kamu keluar. Seorang pria kuat dengan baju besi emas meraung keras. Mendengarkan suaranya, orang ini sepertinya adalah pemimpin kecil, dan percakapannya baru saja dengan lelaki tua yang menyebut nama Guoran. Meskipun dia adalah murid dari Divine Sovereign Realm, pelindung tubuhnya bersinar, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Dia tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik tingkat raja abadi itu. Long Chen terkejut sekaligus senang saat melihat gerakan orang itu. Sekarang dia yakin bahwa Guoran di mulut pastilah Guoran sendiri, karena pembentukan orang-orang ini jelas merupakan rutinitas legion darah naga. Long Chen terkejut dan bahagia. Melihat sekelompok orang ini dalam bahaya, dia tidak peduli untuk menyembunyikan sosoknya, dan berubah menjadi petir dan berlari menuju pusat medan perang. Apa yang dikatakan pemuda itu benar. Ada begitu banyak monster di tahap akhir alam yang mengelilinginya tetapi tidak menyerang. Hanya monster di tahap menengah dan awal yang menembak, dan niatnya sangat jelas. Akademi Tianlong Senjia adalah sekelompok idiot yang tidak mengerti masa lalu. Karena Anda mengabaikan niat baik keluarga Luo saya dan bersikeras untuk mati, saya akan memenuhi Anda. Setelah melihat pengingat dari pemuda itu, orang-orang kuat di kota yang bersiap untuk menyelamatkan segera menghentikan aksinya. Pria tua berbaju zirah hitam itu sangat marah dan memimpin anak buahnya untuk membunuhnya. Ledakan Dengan ledakan keras, lelaki tua berbaju hitam itu menebaskan pedangnya, pemuda kuat itu mengerang, dan senjata di tangannya hancur berkeping-keping. Orang tua yang mengenakan baju besi hitam adalah orang yang kuat di tahap awal Raja Kerajaan, tetapi dia memakai baju besi, kekuatannya bisa sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Raja Kerajaan atau bahkan di tahap selanjutnya. Ini pukulan adalah kekuatan penuh dan rambut, pria itu tiba-tiba tidak bisa menolak. Kakak Tuhu Pria itu terluka, dan pembangkit tenaga listrik yang datang bersamanya sangat marah, dan formasi tiba-tiba menjadi kacau, dengan gila-gilaan bergegas menuju pria tua berbaju hitam itu. Bajingan, bagaimana kamu biasanya mengajarimu, formasi tidak bisa dikacaukan. Puff! Melihat formasi semua orang tersebar, pemuda kuat itu sangat marah hingga dia menyemburkan seteguk darah, dan cahaya ilahi pada pertempuran armor tiba-tiba meredup. Jelas, pukulan barusan telah memukulnya dengan keras, dan sekarang lebih buruk lagi, kehilangan kekuatan tempurnya. Mati, ini adalah akhir dari ketidaktaatan. Pria tua berbaju zirah hitam mengambil kesempatan itu dan menyerang pria bernama Tuhu seperti sambaran petir hitam, menusuk dadanya dengan pisau. Pisau ini kejam dan panas, cepat dan cepat, dan sama sekali tidak memberi siapapun kesempatan untuk menyelamatkan. Kakak Tuhu Melihat Tuhu akan dibunuh gelombang murid Akademi Tianlong Senjiya tertegun, tetapi mereka terlalu jauh, jadi mereka hanya bisa melihat Tuhu dibunuh. Kapan? Tiba-tiba terdengar suara keras, mengguncang langit, dan di antara percikan api yang beterbangan, seorang pria berjubah hitam dengan rambut panjang melayang seperti dewa perang muncul. Pisau panjang berdarah di tangannya menghalangi lelaki tua berbaju besi hitam itu. Pisau hitam di tangan. Longchen muncul, memanfaatkan monster-monster itu untuk menaruh semua perhatian mereka di sini, menerobos blokade, dan tiba di saat kritis. Munculnya Longchen mengejutkan banyak orang, tetapi beberapa orang merasa ngeri, dan beberapa orang terkejut. Mengapa kamu ingin menjadi anjing jika kamu tidak melakukannya dengan baik? Pop! Setelah Longchen selesai berbicara, sebuah tangan besar yang dibungkus energi ungu melesat melewati dan menamparkan wajah pria itu.